Nah, kembali lagi nih, bareng saya Gunawan Jadi sebelum masuk ke video ini, saya ingin mengucapkan dulu nih Selamat menunaikan ibadah puasa nih, buat kawan-kawan gue semua Dan di video kali ini, saya ingin sharing sesuatu nih Jadi awalnya, seperti kebanyakan gue, seru nih Pantang nampak sepeda kotor, langsung nih kita cuci, kita gosok Biar terlihat kilat dan terawat nih kawan gue Tapi setelah itu, di sepeda saya ada yang aneh nih Rasanya handlebar-nya tuh kayak berat gitu, nggak loncer Nah, kalau udah di handlebar berat, itu kemungkinan besar masalah ada di headset bearing-nya nih kawan-kawan gue Tapi gini nih, kita jangan buru-buru panik dan buru-buru ganti headset yang seru tadi nih Nah, paniknya kesampingkan aja dulu nih kawan-kawan gue Kita langsung aja nih, kita bongkar Kita cek apa yang jadi masalah di headset bearing sepeda kita Nah, dan ternyata bener dugaan saya Kalau headset bearing-nya kotor nih kawan-kawan gue Oke, setelah headsetnya dibuka, ternyata kondisinya kotor parah nih kawan-kawan gue Wajar aja nih, kalau dia nggak loncer Nah, jadi disini kita bakal ngerawat headset bearing-nya nih kawan-kawan gue Biar dia tetap loncer dan tahan lama nih kawan-kawan gue Yang banyak dijual di pasaran Biar headset kita bersih maksimal, kita harus buka seal headset bearing-nya nikon gue Supaya bagian dalam headsetnya juga bisa kita bersihkan Tips dari saya, bukalah sealnya pelan-pelan aja nikon gue, nggak perlu dipaksa Begitu bagian dalamnya disemprot, kotorannya pada ngangkat semua nih kawan-kawan gue Nah, kotoran-kotoran ini nih, yang bikin headset kita jadi seret atau tidak loncer Memang terlihat sepilih sih Tapi kalau headset kita rusak gara-gara kotoran ini Waduh, baru terasa tuh, kalau headset itu ternyata mahal Jadi saya udah 2 kali beli headset nih Pertama, saya beli headset dari First Itu harganya sekitar 400 ribu Dan yang kedua, saya beli dari Token Yang harganya kurang lebih sekitar segitu juga nih kawan-kawan gue Kurang lebih uang udah habis hampir 1 juta nih Untuk headset bearing aja Karena itu nih, saya ngingatin buat kawan-kawan gue Sering-sering ngecek headset bearing-nya nih Biar kantong nggak jebol seperti saya Nah, biar lebih maksimal lagi nih Headsetnya kita kucuk-kucuk nih Sambil digosok-gosok seperti ini Biar kare-kare dan kotorannya pada luntur nih kawan-kawan gue Nah, kalau seperti ini baru saya yakin bersih nih Dan kalau sudah bersih begini Tinggal kita kasih grease ulang nih Setelah itu, kita tutup lagi sil-silnya nih kawan-kawan gue Haa, tengok nih, tengok nih Udah mantap lagi nih Udah kilat, mulus, dan bersih nih kawan-kawan gue Kalau udah kayak gini, langsung aja nih Kita install lagi ke sepeda kita Sekarang bagian rumah handset ini Kita setis Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, jadi di awal-awal Pas kita gini kan dia tuh nyangkut berat Tapi sekarang udah Nah, sekian dulu nih untuk video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan gue Dan kalau kawan-kawan gue suka dengan video ini Jangan lupa nih, klik like Dan kalau ada pertanyaan, silakan di komen Dan kalau memang ini berguna Silakan di share nih kawan-kawan gue Akhir kata, saya Gunawan dan sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax